Intro Selamat pagi pemirsa Di tengah situasi global yang begitu rentan oleh konflik dan perang Kita harus mengapresiasi usaha Kementerian Luar Negeri dan TNI Dalam misi menyelamatkan warga negara Indonesia atau WNI Dari kungkungan perang yang tiba-tiba berkecamuk di Sudan Penyelamatan WNI dari negara yang tengah berkonflik mutlak dilaksanakan Karena negara mengemban amanat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia Inilah Editorial Media Indonesia edisi Kamis 27 April 2023 Dengan tema misi menyelamatkan Sudan bersama saya Valencia Melvinci Para pemirsa Anda juga bisa ikut berpartisipasi dan berinteraksi Melalui telepon interaktif kami di nomor 021-583-99100 Pagi hari ini sudah bergabung bersama saya ada anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Sudah Suhardi Selamat pagi Bang Gaudens Selamat pagi Valencia Sehat ya Bang? Sehat Bang Gaudens hari ini kita akan bahas tentang evakuasi misi menyelamatkan WNI kita Dan juga misi menyelamatkan Sudan Baik, kita nanti akan bahas ini lebih lanjut lebih dalam lagi pemirsa bersama dengan Bang Gaudens Tapi kita akan simak bersama Editorial Media Indonesia hari ini Misi menyelamatkan Sudan Di tengah situasi global yang begitu rentan oleh konflik dan perang Kita perlu angkat topi kepada Kementerian Luar Negeri dan TNI Kesikapan disertai koordinasi yang efektif antar kedua instansi Membuat warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri Terselamatkan dari kungkungan perang yang tiba-tiba berkecamuk di negeri orang Dengan kerjasama yang baik itu pula Pemerintah sudah mengevakuasi 542 WNI dari Sudan Yang sejak 15 April lalu dilanda Perang Saudara Sekitar 300 WNI tengah menyusul melalui pelabuhan Sudan menuju pelabuhan Jeddah Arab Saudi Dalam catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kartom Sudan terdapat 1.209 WNI yang berdomisili di Sudan termasuk staf KBRI Sebagian besar WNI merupakan pelajar Kita memaklumi evakuasi WNI dari Sudan tidak mudah Ini karena pertempuran sengit masih terus berlangsung antara militer Sudan atau SAF Dan para militer pasukan dukungan cepat atau RSF Belum lagi adanya pembatasan-pembatasan yang membuat ruang gerak pengangkutan WNI sangat sempit Kesepakatan gencatan senjata terbukti tidak dipatuhi oleh kedua belah pihak yang tengah berebut kekuasaan Oleh karena itu proses pemindahan WNI hanya bisa dilakukan bertahap secara hati-hati Agar seluruh WNI dan tim evakuasi dapat keluar dari Sudan dengan selamat Selanjutnya masih ada pula proses pemulangan WNI ke tanah air Penyelamatan WNI dari negara yang tengah berkonflik mutlak dilaksanakan Karena negara mengemban amanat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia Tugas perlindungan tersebut belakangan kian berat Seiring dengan kondisi global yang sangat rapuh oleh konflik maupun bencana kemanusiaan Hanya dalam tempo kurang dari dua tahun Pemerintah sudah tiga kali melakukan evakuasi massal terhadap WNI di luar negeri Sebelum Sudan evakuasi juga dilakukan di Ukraina pada Februari-Maret 2022 dan di Afganistan pada Agustus 2021 Setiap upaya evakuasi tersebut mencatatkan risiko-risiko yang menantang maut Evakuasi di Sudan masih menyisakan hampir 400 WNI Kita berharap tim evakuasi Republik Indonesia tetap bergerak cermat tanpa menyanyiakan momentum yang baik Hingga seluruh WNI berhasil dipulangkan Setelah prioritas menyelamatkan WNI terlaksana Selanjutnya pemerintah dapat lebih aktif berperan mendorong terwujudnya perdamaian di Sudan Sudan bukan sekadar sesama negara anggota PBB Melainkan juga duduk dalam keanggotaan negara-negara organisasi kerjasama Islam atau OKI bersama Indonesia Lebih dari itu Sudan sudah merumahi jutaan pelajar Indonesia sejak era sebelum kemerdekaan Hingga kini Sudan merupakan salah satu pilihan terfavorit pelajar dari tanah air untuk menimba ilmu Indonesia bisa dikatakan sebagai salah satu pemasok pelajar terbanyak ke Sudan Ini terlihat dari jumlah warga yang dievakuasi Indonesia mengevakuasi warga dengan jumlah terbanyak kedua setelah Mesir Yang merupakan tetangga Sudan Mayoritas merupakan pelajar Maka dalam mendamaikan Sudan seyogianya ada semangat menjaga keterdiban dunia yang lebih dari untuk Memenuhi perintah yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Ada kedekatan psikologis yang menuntut Indonesia berupaya lebih keras mewujudkan perdamaian di Sudan Di sisi lain, persatuan bangsa-bangsa sudah menyoroti potensi meluasnya konflik Yang dipicu perseteruan antara dua jenderal penguasa Sudan itu ke luar perbatasan Apalagi situasi negara-negara di sekeliling Sudan masih tergolong rentan Sudah dikelilingi enam negara yang dalam beberapa tahun belakangan juga diderah konflik dan perang saudara Persenjataan yang dipergunakan dalam perang di negara yang satu akan dengan mudah bergerak ke negara tetangga dan menyulut konflik baru Untuk mencegahnya, Indonesia dapat berperan vokal mendamaikan kubu-kubu yang berkonflik di Sudan Baik melalui organisasi kerjasama Islam atau OKI maupun PBB Segala jalur perlu ditempuh Sudan harus diselamatkan dari kehancuran Pemirsa sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif kami di nomor 021 583 99 100 Kami harus jadi terlebih dahulu, usaha jadi kami akan kembali untuk Anda Tetaplah bersama kami Pemirsa untuk membahas tema editorial kita hari ini Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Abdul Muta Ali, pakar politik Islam dan Timur Tengah Selamat pagi pak Muta Ali Pagi ibu Vanen dan pemerintah Mikro TV semuanya Pagi pak Pak Muta Ali pertama saya mau tanya, Bapak sempat sekolah di Sudan? Ya, saya sempat ngambil master ya dan PhD di sana Master saya selesai 2004, kemudian PhD selesai 2007 Di samping saya juga ngambil postdoc di Kairi University Pak Muta Ali, di sana mengapa banyak orang Indonesia yang datang ke sana, sekolah ke sana? Ya, memang rata-rata mahasiswa kita mengambil S1, S2, S3 Itu rata-rata tiga bidang Kalau bukan Arabic, bidang bahasa Arab Karena memang dari sekian negara Timur Tengah Itu yang paling baik bahasa Arabnya itu Sudan Jadi ada sebuah kitab, itu judulnya Al-Fiqhul Arabiya, Wasilil Arabiya Jadi filologi Arab Nah, itu 80% itu posakatanya, posakatanya dialek Arab-Sudan Jadi dialek Arab-Sudan itu mungkin boleh dibilang dikata bahwa Sekarang ini adalah standar Arabnya, bahasa Arab-Fusatnya lah kalau santri menyebutnya Nah, yang kedua itu bidang finance Ya, karena memang ekonomi Islam cukup maju di sana Bahkan banyak di-endorse oleh beberapa negara-negara besar Seperti Uni Emirat, Arab-Saudi, begitu Pada saat Anda di sana, memang benar-benar banyak sekali orang Indonesia Yang terus datang untuk sekolah, kerja, di Sudan, Pak Muta Ali? Kalau, ya untuk sekolah luar biasa Waktu saya jumlahnya hanya 198, itu Bu Valen Tapi sekarang saya cukup kaget ketika PPI Sudan, begitu Yang kemudian diafirmasi oleh Bu Ratno, Bu Menlo kita Jumlahnya sampai 1.200, walaupun faktanya hanya 900 sekian ya Pak Muta Ali, dari pantauan penilaian Anda selama ini Kalau soal proses politik di sana, stabilitas politik di dalam negeri, di Sudan itu Apakah terus bergejolak sampai dengan hari ini? Seperti 15 April, akhirnya sampai pada puncaknya terjadi civil war seperti itu? Betul, jadi 15 April hingga hari ini itu peperangan berlanjut ya Kecuali memang ketika bangsa kita kemudian juga diminta oleh beberapa negara Yang warga negaranya memang ada di Sudan itu ada jeda Nah sehingga kita bisa mengevakuasi hingga gelombang kedua Jadi de facto memang belum selesai perang situl itu Dan posisi dormitori mahasiswa Indonesia itu Itu plak tumplak kebanyakan, itu di Afrika University Itu posisinya dekat dengan markasnya RSF itu Mbak Valen Oke, Pak Muta Ali terakhir Bagaimana pandangan orang-orang Sudan, politisi Sudan terhadap Indonesia? Mereka luar biasa ya Jadi mereka bahkan itu kalau sembahyang suka pakai peci hitam Pakai peci katanya ini gambaran luar biasa Jadi hampirlah semua universiti di Sudan itu ada anak Indonesia nya Nah jadi mereka sungguh luar biasa, gegap gempita Apalagi ketika mereka ambil bangsa kita, mahasiswa kita yang diambil bahasa Arab Jadi semacam ada pengakuan bahwa bahasa Arab terbaik Standar Arabic hari ini atau bahasa Arab rusak itu di Sudan Tapi sayang budaya itu sekarang menjadi civil war Yang kita sangat menyayangkan Memang setiap kali peralihan kekuasaan itu dengan kudeta Ini yang bangsa kita tidak boleh untuk menirunya Mbak Valen Baik, terima kasih Pak Abdul Mutali, pakar politik Islam Sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Editorial Medi Indonesia Bang Gaudens, tadi dari apa yang diceritakan oleh Pak Mutali Ternyata di sana banyak sekali pelajar Indonesia yang tertarik untuk belajar di sana Jadi mungkin ini mengapa Sudan menjadi penting Bang Gaudens? Ya, Sudan menjadi penting bagi Indonesia tentu harus ada timbal baliknya juga Indonesia harus penting bagi Sudan Tetapi kita bisa belajar banyak dari kasus Sudan Yang pertama itu bagaimana membangun pendidikan yang bermutu sehingga menarik Sampai warga negara Indonesia berbondong-bondong ke Sudan Kapan orang Sudan itu berbondong-bondong ke Indonesia Terpelajar di Indonesia Ini kan tantangannya ya Yang kedua yang bisa kita pelajari Bahwa tidak ada pergantian kekuasaan dengan kekerasan Karena kekerasan itu beribukan kekerasan Atau kekerasan akan melahirkan kekerasan Karena itu yang bisa kita petik dari kasus Sudan itu Jangan pernah sekali-sekali melakukan pergantian kekuasaan itu Tanpa mengikuti proses demokrasi Proses yang serang berjalan di Indonesia Persiapan menuju pemilu Itu salah satu pergantian kekuasaan dengan damai Tidak lewat kudeta seperti yang terjadi di Sudan itu Kalau mungkin bisa direcall untuk pemirsa lagi di rumah Dulu pada saat Sudan berganti tampuk pemerintahan Presiden Omar al-Bashir itu turun Juga ikut dengan pertumpahan darah Benar ya Bang Gaudens ya Ya betul sekali Kemudian diikuti lagi dengan 15 April hari ini Juga ada pertumpahan darah lagi Sudah ada ratusan orang jadi korban Nah pertanyaannya pada saat Indonesia menyatakan sikap Oke kita akan harus membantu misi menyelamatkan Sudan Sama seperti editorial hari ini Apakah ini bisa diwujudkan Bang Gaudens Bisa atau tidak bisa diwujudkan Tentu tergantung orang-orang Sudannya sendiri Karena harus dipahami Sepanjang persoalan itu Persoalan di dalam negeri Tentu tidak satu pun negara yang bisa mencampurinya Tetapi semua negara dalam konteks hubungan diplomatik Bisa saling mempengaruhi Untuk menuju proses yang lebih baik Salah satu proses yang bisa ditawarkan kepada Sudan Belajar dari bagaimana mekanisme Pergantian kekuasaan 5 tahunan di Indonesia yang berjalan damai dari Sejak dulu ya Kita menyelenggarakan pemilu itu pada 2024 itu yang ke-13 nanti Itu artinya proses pergantian kekuasaan dalam damai Itulah yang perlu diwatakan sampai ke Sudan sana gitu Sehingga Indonesia harus jadi contoh Ya Kalau mau jadi contoh ya itu Karena itu Mengapa kita berkekuatan hati Berketetapan hati Untuk menjalankan proses pemilu itu Karena itu tadi Hanya dalam damai Bisa terjadi pergantian kekuasaan dengan damai Kalau pergantian kekuasaan itu dengan kuleta Pasti akan terjadi kuleta lagi Karena kekerasan ibunya adalah kekerasan Ibu kekerasan ya Baik Bang Gaudens Nanti kita akan bahas lagi Pemirsa Kita harus juda terlebih dahulu Tapi sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi Melalui telepon interaktif kami di nomor 021-583-99100 Usai jeda headline news Kami masih akan kembali untuk Anda Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian koten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih Lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja, dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Pemirsa kami masih akan bahas untuk Anda Terkait misi menyelamatkan Sudan editorial media Indonesia hari ini Ada penelpon sudah bergabung Ada Pak Edward dari Bengkulu Selamat pagi Pak Edward Silahkan Pak Edward Selamat pagi Metro TV Pagi Pak Dari proses evakuasi Itu kita apresiasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tapi jangan lupa Peran besar pemerintah Sudan dan Arab Saudi Yang telah memberikan bantuan Sehingga kita bisa mengevakuasi Seluruh Hampir sebagian besar Masyarakat Indonesia di Sudan Yang sudah ada di Jeddah Sekarang ini juga harus kita apresiasi Kita tidak lupa bahwa Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa Di samping menjaga seluruh rakyatnya Indonesia juga harus berperan dalam menjaga perdamaian dunia Kita tidak standar ganda Jangan standar ganda seperti yang dilakukan negeri barat Kita di Perang Rusia-Ukrainia kita ikut Pemerintah presiden-presiden berusaha untuk mendamaikan Walaupun ya mungkin Belum berhasil Juga di Kartum ini di Sudan juga kita harapkan Peran pemerintah Karena kita punya satu badan yang terikat Lekat yaitu dengan konferensi Islamnya Sesama Islamnya Nah ini Sudan ini adalah negeri Wajar kalau kulturnya keras Karena memang daerahnya keras Mereka ini kan daerah padang pasir yang begitu luas Yang dimana kehidupannya sangat keras Jadi watak-watak mereka memang kulturnya yang keras Kita berharap Dengan jalan damai yang disampaikan Dengan pendekatan-pendekatan Kemanusiaan Kita bisa menyelesaikan masalah ini Pemerintah Indonesia berperan penting untuk menyelesaikan masalah ini Karena Bapak Banyak mahasiswa Indonesia yang bersekolah Yang menuntut ilmu di sana Yang sudah memberikan tribusinya Untuk cenderita-cenderitaan Islam di Indonesia Namun kemudahan Kita doakan juga bersama Agar peperang di Sudan segera berakhir Terima kasih Pak Edward Untuk pendapat Anda Walaupun keras Bang Gaudens di Sudan Tapi Indonesia harus tetap berperan Untuk jaga perdamaian dunia Selanjutnya Bang Gaudens Ada Pak Sukarwan Dari Temanggung, Jawa Tengah Selamat pagi Pak Sukarwan Silahkan Pak Sukarwan Selamat pagi Selamat pagi Metro Pagi Pak Pertama Ya apresiasilah Buat pemerintah yang telah Menyelamankan Warga kita di sana Dan tentu saja Ya kita hormati Kita hargai Bantuan peran Negara-negara lain Yang sampai bisa Warga kita Berevakuasi Yang kedua Saya tuh heran Eranya sudah modern Seperti ini Kok masih ada perang Sementara kalau kita Dengar latinya Nasi Daria Perjamaian 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 Itu ada Ya mestinya PBB itu Kalau ada perang itu Segera turun tangan Pihak-pihak Pertama Dikumpulkan Ada masalah apa Solosinya bagaimana Pokoknya perang Baru siru Jangan sampai ada perang Sekarang itu Eranya era Mikir ekonomi Pak Sukarwan Anda setuju Kalau Indonesia Juga punya peran aktif Untuk mendamaikan Kondisi di Sudan Ya harus Itu wajib Hukumnya Tidak sunah Wajib Karena politik luar negeri kita Bebas dan aktif Sementara Kita harus menjalankan Politik berat aktif Dan peran aktif Dalam musik mendamaikan Tapi Dalam kumantu PBB Jangan berjalan Sendiri-sendiri Ini PBB Itu kan Komodinya Terus bagaimana Usayakan Sek dan PBB Sekarang itu Perang itu Seru Sekarang itu Tabu dan Kuno Kalau masih ada Perang Gontok-gontokan Fisik seperti itu Perang Pak Sukarwan Baik Pak Sukarwan Terima kasih Kami sudah terima pendapatnya Terima kasih Pak Sukarwan Selanjutnya pemirsa Ada Pak Tasrik Usman Dari Banjarmasin Selamat pagi Pak Tasrik Silahkan Selamat pagi Valer Selamat pagi Bang Gaudensius Pagi Pak Menyikapi Gejolak yang ada Di Sudan Menurut Hemat saya Pemerintah Indonesia Harus mengambil Langkah strategis Dua Yang pertama Bagaimana Menyelamatkan Warga negara Indonesia Mengevakuasi Dengan selamat Ke negara tetangga Saudi Arabia Atau Kembali ke Kedatangan air Yang kedua Sesuai dengan Konstitusi kita Bahwa Bangsa Indonesia Bisa mengambil Peran aktif Melalui forum BBB Ikut menamaikan Pernamaian dunia Termasuk yang ada Di Sudan itu Bang Golden Kita ketahui bahwa Kejadian yang ada Di Sudan ini Ini terjadi Karena Adanya Suksesi Kepemimpinan Yang berlangsung Tidak demokratis Dan tidak damai Sehingga Sehingga Menurut Hemat saya Ini menjadi Pembelajaran Bagi bangsa kita Dalam Menghadapi 2024 Nah Khusus kepada Pemerintah Pak Jokowi Tolong Sebagai penang Menjawab Pemilu Jangan ada Bersikap Mendukung Calon tertentu Bahkan Menggunakan Fasilitas negara Seperti Pesawat Kepresidenan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Tasrik Usman Untuk pendapat Anda Bang Gaudens Tadi kita dengar Ada tiga Yang menyampaikan pendapat Semua bicara tentang Indonesia harus punya Aktif perdamaian dunia Apalagi di Sudan Sekarang Saya jadi ingat bang Dulu Yusuf Kala Punya peran besar Di Afganistan Bertemu dengan Presiden Asraf Ghani Pada saat itu Berkali-kali Pertanyaannya Apakah sekarang Bisa dilakukan Yang seperti Di Afganistan Itu dilakukan Pula di Sudan Ya ada Beberapa kasus Selain di Afganistan Misalnya Bagaimana Indonesia Ikut terlibat Untuk perdamaian Di Myanmar Misalnya Tetapi Jangan Jangan keliru Untuk melihat Bahwa Indonesia Tidak bisa Mencampuri Terlalu jauh Persoalan Di dalam negeri Beda Misalnya Dalam Perang Ukraina Dan Rusia Karena itu Ada proses Perang antar negara Atau Proses Invasi Sebuah negara Kepada negara lain Itu Yang terkait Dengan yang disebut Di dalam konstitusi kita Itu Menjaga Perdamaian dunia Karena kita Karena kita Di dalam Pembukaan Nara 145 Itu kan jelas sekali Bagaimana Indonesia Menolak Atas Setiap Penjajahan Di atas Muka bumi Itu konsep utamanya Nah Apa yang terjadi Di Sudan Bukan soal Penjajahan Tetapi Ini perebutan Kekuasaan Antar Kelompok-kelompok Yang berkuasa Di Sudan Tadi saya katakan Kalau sebuah negara Membiasakan diri Untuk Sukses Si kepemimpinan Itu Lewat kekerasan Ya kekerasan Akan melahirkan Kekerasan Jadi Yang bisa Dilakukan oleh Indonesia Mempengaruhi Tokoh-tokoh Politik Di sana Untuk Kembali Kepada Fitrahnya Bagaimana Menyelesaikan Persoalan Secara Damai Itu yang pertama Yang kedua Itu Bagaimana Suksesi Kepemimpinan Itu harus Dilakukan Secara Damai Bukan Lewat Kudeta Tetapi Jauh Lebih penting Lagi Indonesia Bisa Memberikan Contoh Kepada Sudan Misalnya Bagaimana Kita Di dalam Negeri Misalnya Terkait Kelompok-kelompok Yang masih Belum Bisa Berdamai Katakanlah Ada OPM Ada Apa Di Papua Misalnya Ini kan Kasus-kasus Hampir Sama Tapi Tidak Serupa Dengan Sudan Jadi Ada Kelompok-kelompok Di dalam Negeri Yang Menamakan Dirinya Sebagai OPM Ingin Ingin Merdeka Walaupun Kita Mengatakan Sebagai Kelompok Separatis Bersenjata Kriminal Bersenjata Tetapi Hakikatnya Adalah Ingin Merebut Kekuasaan Dengan Kekerasan Itu Yang harus Ditolak Ada Yang menyuarakan Kita harus Aktif Walaupun Itu Urusan Dalam Negeri Orang lain Tapi Ada Juga Menyuarakan Bang Kita Punya Urusan Dalam Negeri Kita Sendiri Seperti Yang Bang Gauden Sebilang OPM Kenapa Tidak Diselesaikan Itu Dulu Kenapa Harus Bergabung Pula Punya Suara Juga Di Tempat Lain Menurut Bang Gauden Kalau Terkait Sudan Karena Warga Indonesia Jumlah Yang Banyak 937 Orang Warga Indonesia Berada Di Sudan Itu Yang Sekarang Diselamatkan Pemerintah Pada Titik Itu Kita Memberikan Apresiasi Khusus Kepada Kementerian Luar Negeri Dan Memang Itu Tugasnya Dan Juga Kepada Tentara Nasional Indonesia Yang Pergi Ke Sudan Untuk Melakukan Evakuasi Warga Indonesia Di Sudah Evakuasi Mungkin Harapan Sebagian Orang Adalah Lakukan Langkah Langkah Diplomatis Lainnya Untuk Mempengkaruhi Orang Orang Yang Sedang Berkonflik Ini Pertanyaannya Apakah Akan Ada Dampaknya Kalau Itu Dilakukan Bang Ya Mungkin Belum Terlalu Jauh Kesana Yang Di Depan Mata Itu Bagaimana Sekolah Melanjutkan Sekolah Mereka Yang Keluar Dari Sudan Kalau Konflik Yang Berlama-lama Di Sudan Misalnya Dan Warga Indonesia Yang Studi Di Sudan Tidak Bisa Kembali Ke Sudan Kemana Mereka Harus Melanjutkan Kuliah Apakah Itu Jadi Tanggungjawab Pemerintah Juga Ya Pemerintah Harus Mengambil Alih Tanggungjawab Misalnya Memberikan Fasilitasi Agar Mereka Bisa Melanjutkan Studinya Di Dalam Negeri Atau Di Luar Sudan Luar Sudan Jadi Kalau Seandainya Sudah Berhasil Dipulangkan Ada Lagi PR Tambahannya Harus Dilanjutkannya Kemana Itu Adalah Tanggungjawab Besar Dari Pemerintah Juga Atau Ini Hanya Ekor Menurut Saya Itu Tanggungjawab Pemerintah Pemerintah Bagaimana Nasib 937 Warga Negara Yang Sebagian Besarnya Adalah Pelajar Atau Mahasiswa Student Bagaimana Kelanjutan Kuliah Mereka Jangan Sampai Mereka Terkatung Katung Di Dalam Negeri Tidak Bisa Melanjutkan Kuliah Di Negara Lain Juga Tidak Bisa Karena Itu Pemerintah Jadi Peran Paling Nyata Saat Ini Adalah Memfasilitasi Mereka Untuk Melanjutkan Kalau Mereka Melanjutkan Studi Dalam Negeri Harus Difasilitasi Kalau Tidak Terjadi Pengangguran Terselubung Benar Juga Bang Gauden Bicara Soal Apa Yang Bisa Dilakukan Indonesia Ada Satu Wadah Oki Itu Indonesia Sudan Duduk Sama-sama Di sana Sebagai Angkota Kalau Mau Terlihat Aktif Sesuai Dengan Politik Luar Negeri Kita Bebas Aktif Bisa Apa Kita Di situ Ya Tentu Lewat Oki Indonesia Bisa Mempengaruhi Negara-negara Lain Untuk Bisa Mengajak Kelompok-kelompok Di Sudan Untuk Duduk Bersama-sama Atau Bisa 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 Ada Negara Yang Dihormati Oleh Masing-masing Kelompok Yang Bertikai Di Sudan Untuk Membawa Mereka Kemeja Perundingan Yang Paling Penting Itu Jangan Menyelesaikan Persoalan Dengan Kekerasan Tetapi Selesaikan Dengan Perundingan Oke Jadi Harus Digiring Lebih Berunding Damai Barulah Menyelesaikan Masalah Tentu Bukan Indonesia Semata-mata Tapi Harus Ada Negara Yang Sangat Berpengaruh Di Sudan Oke Bang Gauden Kita harus Jidah terlebih dahulu Pemirsa Saya Jidah Masih akan Kembali Untuk Anda Tetaplah Bersama Kami Pemirsa Pemirsa Anda masih bersama kami Dalam editorial Media Indonesia Bang Gaudens Kalau kita Lihat dari Identitas Indonesia Negara Yang mayoritasnya Adalah Islam Penduduknya Muslim Kalau Sudan Pemerintahnya Islam Apakah mungkin Karena kesamaan Identitas Seperti ini Maka kita Ayo kita bantu Untuk menyelamatkan Sudan Seperti itu tidak Ya Mungkin Yang bisa Saya katakan Bahwa Di dalam DNA-nya Orang Indonesia Itu Selalu ingin damai Tidak ingin Melihat ada Kerusuh Di mana-mana Jadi Hakikatnya Orang-orang Indonesia Itu Punya wata Agar Pergantian Kekuasaan Itu Tidak lewat Kekerasan Harus dengan Damai Karena itu Di dalam editorial Dikatakan Bagaimana Indonesia Dengan kedudukannya Menjadi anggota Oki Dan Sudan Juga anggota Oki Bisa Saling melakukan Advokasi Tetapi Jangan lupa Yang terjadi Di Sudan Itu adalah Perang Antar mereka Sendiri Nah Kalau itu Perang Di antara mereka Sendiri Dalam tata Pergaulan Internasional Itu disebut Sebagai Persoalan Internal Negara Itu Kalau persoalan Di dalam Negeri Tentu Indonesia Tidak bisa Masuk Terlalu Jauh Yang bisa Dilakukan Oleh Indonesia Bisa Saja Misalnya Kalau ada Jurudamai Dari Indonesia Menemui Tokoh-tokoh Politik Di Sudan Yang berseberangan Untuk Mengajak Mereka Ke Meja Perundingan Itu Bisa Dilakukan Jurudamai Indonesia Itu Bang Gaudens Biasanya Punya Keberhasilannya Berapa Persen Seperti Apa Kalau Yang Sudah-sudah Untuk Dicari Presentasinya Susah Karena Ini kan Berproses Kalau Itu Berproses Tentu Prosesnya Bisa Cepat Bisa Panjang Bagaimana Misalnya Indonesia Datang Ke Afghanistan Yusuf Kalah Yang disebutkan Tadi Datang Ke sana Dan Berbicara Tetapi Yang Paling Penting Itu Harus Ada Negara Yang Bisa Membawa Damai Di Sudan Itu Negara Yang Punya Vibawa Di Mata Internasional Itu Bisa Contohnya Siapa Ya Mungkin Negara Tetangganya Arab Saudi Misalnya Bisa Saja Dia Tetapi Jangan Sampai Negara Tetangga Itu Menjadi Bagian Dari Persoalan Yang Ikut Mempengaruhi Persoalan Di Dalam Sudan Itu Sendiri Apalagi Kalau Membantu Kelompok-kelompok Yang Bertikai Di Sudan Sama Seperti Konflik-konflik Dalam Sejarah Dunia Itu Banyak Sekali Pertikai Tidak Saja Semata Mata Karena Kekuatan Kelompok-kelompok Di Dalam Negeri Yang Bertikai Tetapi Banyak Juga Semangan Dari Negara-negara Tetangganya Yang Barusan Bang Gauden Sampaikan Itu Ada Di Dalam Buku The World Without Islam Itu Diceritakan Komprehensif Mengapa Di Timur Tengah Itu Banyak Sekali Konflik-konflik Yang Tidak Kunjung Usai Sampai Sekarang Karena Banyak Campur Tangan Dari Negara-negara Tetangga Kalau Seandainya Ada Campur Tangan Seperti Itu Indonesia Tidak Mungkin Seperti Itu Kan Bang Campur Tangan Yang Bisa Dilakukan Indonesia Itu Campur Tangan Dalam Kerangka Menjalankan Amanat Konstitusinya Konstitusi Indonesia Itu Mewajibkan Negara Ini Untuk Berperan Bebas Aktif Di Dalam Politik Keluar Negrinya Dan Filosofi Utamanya Seperti Di Pembukaan Itu Kan Dikatakan Bahwa Mengutuk Setiap Penjajahan Di atas Muka Bumi Tetapi Yang Terjadi Di Sudan Ini Kan Bukan Penjajahan Pertikaian Di antara Mereka Sendiri Kita Nanti Masih Lihat Lagi Bagaimana Kelanjutan Dari Konflik Ini Di Sudan Kita Bisa Melihat Dan Berdoa Juga Supaya Mudah-mudahan Cepat Jangan Dengan Kekerasan Bang Gaudens Terima kasih Hari ini Sudah bergabung Di Editorial Media Indonesia Pemirsa Evakuasi Di Sudan Masih Menyisakan Hampir 400 Orang Warga Negara Indonesia Kita Berharap Tim Evakuasi Republik Indonesia Tetap Bergerak Cermat Tanpa Menyanyiakan Momentum Yang Baik Hingga Seluruh WNI Berhasil Dipulangkan Setelah Prioritas Menyelamatkan WNI Terlaksana Selanjutnya Pemerintah Indonesia Bisa Berperan Lebih aktif Lagi Mendorong Terwujudnya Perdamaian Di Sudan Demikian Editorial Media Indonesia Hari ini Akhir kata saya Valencia Melvinci Berterima kasih Untuk perhatian Anda Dan tetaplah bersama kami Di Metro TV Terima kasih